Transpor pada membran plasma atau membran sel ada dua yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif perpindahan melekul tanpa bantuan energi yang berupa ATP, sedangkan transport aktif perpindahan melekul dengan bantuan energi yang berupa ATP. Transport pasif contohnya adalah peristiwa difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif ini kegiatan endocytosis dan exocytosis. Contohnya, apabila dalam tubuh kita masuk benda-benda asing seperti bakteri, virus, atau mikroorganisme parasit lainnya, maka transport aktif ini terjadi melalui proses endocytosis dan exocytosis, yaitu peristiwa memakan ataupun meminum. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh salah satu dari sel tubuh kita, yaitu sel darah putih. Nah, yang akan banyak dibahas dalam materi ini adalah peristiwa difusi dan osmosis. Jadi, di sini sudah ada tabel perbedaan transportasi sat, aktif, dan pasif. Dimulai dari peristiwa difusi. Nah, peristiwa difusi ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang paling sering dilakukan pada saat membuat teh, membuat kopi, membuat susu, itu adalah peristiwa difusi. Jadi, kapur barus yang ditaruh dalam ruangan lama-lama menjadi mengecil. Itu adalah proses difusi. Nah, apa pengertian dari difusi? Difusi adalah perpindahan molekul sat terlarut dari konsentrasi yang lebih pekat atau disebut dengan hipertonis, menuju konsentrasi yang lebih encer atau hipotonis. Nah, setiap buku, kemungkinan kalian akan mendapatkan pengertian difusi dan osmosis berbeda-beda dalam kalimatnya. Tapi, konsepnya itu adalah sama. Yang perlu kalian pahami dalam proses difusi dan osmosis adalah perpindahan. Jadi, yang berpindah itu molekul apa? Dari mana ke mana? Jadi, kalau difusi, perpindahan molekul yang berpindah itu adalah molekul sat terlarut. Sat terlarut dari konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih pekat, istilahnya namanya hipertonis, menuju konsentrasi yang lebih encer atau hipotonis. Jadi, contohnya pada gambar di sini, ketika air di dalam gelas, kita tetesi dengan tinta atau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita membuat teh, jadi celupkan teh, maka teh atau tinta ini akan membentuk larutan yang homogen. Larutan yang homogen, artinya air dan tinta akan tercampur rata. Ini merupakan proses difusi. Jadi, perpindahan molekul sat terlarut, dalam peristiwa ini sat terlarutnya adalah tinta yang lebih pekat konsentrasinya, menuju konsentrasi yang lebih encer. Yang lebih encer itu adalah air, yang bersifat hipotonis. sehingga hasil difusi ini membentuk larutan yang homogen. Jadi, tentu saja dengan bantuan, misalkan kita aduk dengan menggunakan sendok, sehingga mempercepat peristiwa homogennya larutan. Selanjutnya, osmosis. Nah, apa bedanya osmosis dengan difusi? Kalau difusi, yang berpindah itu adalah sat terlarut, sedangkan osmosis, yang berpindah itu adalah molekul sat pelarut. Contoh sat pelarut itu adalah air. Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul sat pelarut dari konsentrasi larutan yang lebih encer, atau disebut dengan hipotonis, yang lebih banyak airnya, itu namanya hipotonis, larutan yang lebih banyak airnya, menuju larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Jadi, lebih pekat ini artinya sat terlarutnya yang lebih banyak daripada air, sehingga disebut dengan larutan hipertonis, menuju selaput membran semipermeable. Jadi, dalam peristiwa osmosis itu ada selaput yang membatasi larutan pertama dengan larutan kedua. yaitu selaput membran semipermeable. Maksudnya adalah arti dari selaput membran semipermeable ini adalah selaput yang hanya sat-sat tertentu saja bisa lewat. Contohnya adalah air. Jadi, tidak sembarangan sat yang bisa lewat melalui selaput semipermeable ini. Tujuan dari peristiwa osmosis adalah untuk membuat keseimbangan sairan. Nah, dalam peristiwa difusi osmosis ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu ada hipertonis, hipotonis, dan isotonis. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian difusi dan osmosis. hipertonis. Jadi, caranya untuk mempermudah mengingat kata hipertonis ini adalah larutan yang sedikit air. Yang lebih banyak adalah sat terlarutnya. Sat terlarutnya yang lebih banyak. Kalau hipotonis, yang lebih banyak adalah airnya. Atau air saja dalam larutan tersebut. lebih banyak airnya daripada sat terlarut. Sedangkan isotonis, larutan satu dengan larutan dua itu konsentrasinya sama. Jadi, isotonis itu konsentrasi larutan yang sama. Nah, ini adalah salah satu tujuan osmosis. Membuat larutan itu menjadi isotonis. selanjutnya. Dalam peristiwa osmosis ini, itu sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apabila ada di antara kalian yang suka membantu memasak, memasak di dapur, contoh yang paling sederhana adalah sebelum memasak beras, beras ini direndam. Atau kalau mau membuat bubur, sebaiknya berasnya direndam dulu, sehingga berasnya menjadi mengembang, airnya menjadi masuk. Nah, itu merupakan salah satu dari peristiwa osmosis. Contoh lainnya adalah membuat telur asin, membuat acar, dan asinan buah. Masih banyak contoh lain lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hewan juga melakukan proses osmosis. Jadi, ikan yang hidup di air tawar dan di air laut, jadi melakukan adaptasi berbeda-beda. Kita ketahui di air laut, pada air laut, yaitu ikan B, nah, pada air laut, kita ketahui konsentrasi garam di air laut itu sangat tinggi daripada air tawar. Contoh air tawar itu di sungai, kolam. Jadi, konsentrasi air laut habita hati Terima kasih.